Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 1-1. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 4, kewajiban dan haku sebagai warga negara. Di pembelajaran 4 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK di halaman 158 sampai dengan 163. Nah adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain sesuai dengan judul ya. Dan supaya kualitas gambarnya bagus, adik-adik klik setelannya lalu pilih kualitas yang paling tinggi ya resolusinya. Dan untuk melihat video lain yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftarnya seperti ini. Misalnya nih, kita kan kelas 3 ya adik-adik. Jadi kita pilih yang playlist kelas 3. Klik biru-birunya di sini. Nanti akan masuk ke playlist kelas 3. Seperti ini ya. Nah misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3. Klik di sini putar semua. Nah nanti kita akan masuk ke playlistnya nih. Di sebelah sini akan ada daftarnya. Ini dibuat berurutan mulai halaman awal hingga akhir. Jadi adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini ya. Nah kita mulai ya adik-adik. Di sini ada gambar Siti, Udin, dan Beni ya. Ini ada tukang jajanan, tapi di sini tuh banyak-banyak sekali sampah. Ya kadang-kadang juga tukang jajanan tidak menjaga kebersihan ya adik-adik ya. Yuk kita lihat masalah apa nih yang ada di gambar. Ya terus bagaimana sih pendapat adik-adik? Sampaikan saran adik-adik kepada teman. Nah Karina buat di sebelah kanan. Di gambar tadi atau di gambar di atas, jalanan tampak sangat kotor. Sampah dibuang sembarangan, padahal nih sudah ada tempat sampah. Kemudian bahkan ada sampah yang tergeletak di jalan. Lalu tempat sampah juga tidak ditutup, sehingga banyak lalat. Ini tuh lalat nih adik-adik. Nah itu contohnya. Lalu berikutnya ada teks dengan judul jalan yang bersih. Nah kita diminta untuk menemukan kalimat yang menunjukkan masalah nanti ya. Kita baca dulu deh adik-adik. Beni dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Beni ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah adik-adik. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Beni ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah kita lihat ya di sini kalimat yang menunjukkan masalah. Kita lihat yang pertama berarti ini nih. Karina pakai highlight aja. Nih adik-adik. Yang pertama adalah jalan umum itu tampak kotor. Itu adalah masalah. Kemudian ini juga nih. Ini adalah masalah. Sepertinya ini banyak nih masalahnya adik-adik. Kemudian tukang jajanan membuang sampah di sini. Lalu kalimat sarannya juga enggak ya adik-adik. Kita coba lihat. Sarannya juga ya. Nah kalau tadi udah lihat masalahnya. Berarti sarannya adalah yang pertama. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Itu satu. Kemudian mereka juga harusnya membuang sampah di tempatnya. Kemudian sampah seharusnya. Nah ini kalimat sarannya. Yang ini masalahnya. Yang ini kalimat sarannya ya adik-adik saran. Nah yuk kita lanjut. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Yuk kita tuliskan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum ya. Karina buatkan di sebelah kanan. Yang pertama warga wajib menjaga kebersihan. Warga tidak membuang sampah di jalanan. Wajib penaati peraturan lalu lintas. Wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. Membawa SIM dan SNK saat berkendara. Wajib memakai helm dan ikut merawat jalan. Yang berikutnya hak. Yang pertama mendapatkan jalanan bersih. Mendapatkan jalanan tidak rusak. Mendapatkan jalanan tidak berlubang. Berkendara dengan aman dan nyaman. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Mendapatkan perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Dan juga berhak mendapatkan prioritas saat menyeberang. Nah kamu memiliki pengalaman menjalankan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan di lingkunganmu. Coba ceritakan salah satu pengalaman adik-adik ya. Nah Karina sudah buat di sebelah kanan. Saat pergi bersekolah saya selalu diantar ibu menggunakan sepeda motor. Sebelum berkendara di jalanan ibu selalu mengingatkan saya memakai helm. Memakai helm adalah salah satu kewajiban setiap pengendara sepeda motor saat berkendara. Memakai helm dapat melindungi kepala dari benturan saat kecelakaan. Selain itu mencegah di tilang polisi lalu lintas ya. Nah sehingga saya dan ibu dapat berkendara dengan aman dan nyaman. Yang berikutnya Benny bertemu tukang jajan kelilingnya adik-adik ketika pulang sekolah. Benny suka jajan tetapi ia sangat berhati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan sehat adik-adik? Kita lihat yuk disini ada pernyataan. Lalu kita akan beri tanda centang kalau pernyataannya berupa makanan sehat. Kita akan memberi tanda silang kalau menyatakan makanan yang tidak sehat. Kita mulai dari yang pertama. Biasanya kalau kita jajanan yang digoreng-goreng ya kayak contohnya cilok ya terus misalnya batagor dan lain sebagainya yang digoreng. Kita coba adik-adik lihat kadang-kadang ada yang minyaknya itu udah coklat banget atau mungkin sudah hampir kehitaman. Itu tidak sehat ya adik-adik minyak yang betul itu yang seperti dimiliki ibu di rumah. Kalau ibu baru nuang minyak nah seperti itu jadi kekuningan tapi bening ya. Berarti ini kita silang ya. Terus yang kedua makanannya tertutup rapat. Ini betul ya ini pernyataan makanan sehat karena untuk menghindari lalat-lalat ya. Lalu makanan terbuka berarti berlawanan tertutup jadi ini kita silang. Di bungkus koran ini juga tidak baik adik-adik karena koran itu kan dicatak menggunakan tinta ya. Yang hitam-hitam gitu atau ada juga yang berwarna nah itu kalau misalnya kena makanan kita itu tidak baik. Jadi kita silang. Terlalu manis juga tidak bagus ya. Makanan bersih ini sudah pasti. Segar sudah pasti. Basih apalagi ini silang ya. Berikutnya mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli ya. Pernahkah adik-adik memeriksa kemasan dari jajanan adik-adik? Nah coba lihat kemasan yang ada di bawah ini. Ya kemasannya ini ada yang pakai apa nih. Ini kayak kertas koran ya tuh ada tulisan-tulisan. Lalu kita langsung aja ke disini ya. Kemasan mana yang baik? Ceritakan pengalaman. Nah yang jawaban Karina di sebelah kanan adalah menurut saya atau aku juga boleh kemasan jajanan paling baik adalah jajanan donat yang ada disini. Ya karena dia tertutup nih adik-adik tuh ya tertutup rapat. Bersih pula ya. Nah kemudian sebab donat itu disimpan dalam kemasan tertutup hingga donat tetap bersih dan higienis. Kemudian jajanan yang lain tidak sehat sebab bungkusnya dibiarkan terbuka. Bahkan ada makanan yang dibukus pakai kertas koran. Tadi nggak bagus karena Karina sudah jelaskan di awal ya. Lalu saat di sekolah saya sering membeli klepon. Klepon adalah jajanan tradisional yang berbentuk bulat dan berwarna hijau. Dalamnya berisi gula jawa lalu luarnya diberi parutan kelapa. Klepon yang dijual di kantin sekolah biasanya ditempatkan di wadah plastik mica yang ditutup. Sehingga kebersihan jajanan ini tetap terjaga. Untuk anak kecil klepon dapat membantu meningkatkan berat badan ya. Nah pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.